Halo Pak Hari Divi, masih ingat kan hari Senin tanggal 28 Oktober lalu adalah harinya para pemuda? Hari ini, Divi akan mengajak Pak Hari semua untuk melihat hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan saat masih muda, menurut versi Divi tentunya. Penasaran kan? Mari kita simak bersama ya Pak Hari, kegiatan sahabat-sahabat Divi. Eits, sebelum lanjut nonton, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Channel Youtube Divi ya Pak Hari, selamat menonton! Yang pertama, sedang memanen hasil kebun. Nah, kalau ini kita sedang mendistribusikan bantuan untuk masyarakat berdampak. Kita sedang membuat konten untuk Youtube channel kita. Nah, selanjutnya kita sedang ke kebun untuk melihat pembukaan lahan yang berada di lokasi Barito Timur. Melestarikan tarian tradisional suku Dayak. Berjalan-jalan sambil mengenal kebudayaan, khususnya kebudayaan suku Dayak. Mencoba memainkan alat musik tradisional. Selanjutnya, sedang berjalan-jalan di hutan bersama masyarakat adat. Nah, disini para volunteers sedang mempersiapkan untuk distribusi masker kepada masyarakat terdampak asap. Nah, bisa dilihat kegiatan berlangsung di perempatan jalan. Mencoba makanan tradisional. Bermain-main di sungai dengan anak-anak. Dan menanam pohon. Nah, disini para volunteers belajar untuk membuat film dengan tema lingkungan atau kebersihan. Yang pasti, jangan lupa untuk ikut kegiatan volunteers gathering yang diadakan setiap tahunnya. Pada tahun ini, JPEC telah mengadakan kegiatan volunteers gathering. Untuk teman-teman yang mau ikut, boleh gabung ke volunteers gathering tahun selanjutnya. Cek beragam sosial media, JPEC, dan Dayak Kosis untuk mendapatkan ikutnya. Ditunggu kedatangannya. Itu dia, Pak Hari, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan pada saat masih muda. Jadi, jangan lupa bahagia. Terima kasih telah menonton!